Kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara BPN dengan kejati khasnya. Hal mana untuk mengatasi persoalan-persoalan tanah yang ada di daerah. Kami secara juridis teknisnya dari BPN. Lebih-lebih, bagaimana disampaikan oleh Pak Presiden kemarin bahwa Kalimantan sudah ditetapkan sebagai ibu kota negara nanti ya. Kemudian Kalimantan Selatan ini sebagai penyangga pintu gerbang. Sehingga akan muncul spekulan-spekulan ke depan, udah-udah pasti nih. Nah ini oleh karena kami menggandeng atau BPN menggandeng kami. Ya sama-sama ini, ada instruksi dari atas seperti itu. Sementara ini untuk Kalimantan Selatan sebenarnya tidak terlalu banyak masalah pertanahan dan belum terlalu pelik. Tetapi kita kan harus antisipasi. Apalagi katanya Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbangnya. Namanya pintu gerbang berarti gemboknya ada di kita. Kalau kita nggak buka, berarti orang nggak akan bisa jalan. Dengan gemboknya ada di kita, maka pasti permasalahan-permasalahan semakin tingkat. Dan mafia tanah yang dulunya tidak pernah ada, pasti akan-akan ada di Kalimantan Selatan. Namanya ibu kota pasti akan lebih banyak. Teknik penipukannya pasti akan lebih canggih. Makanya untuk itu, himbawan kemasyarakat juga. Supaya mulai berhati-hati. Terima kasih telah menonton!